musik 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 nah disini ada utoman nih sini bosku kalian lihat ini utoman gak sekalian aja kita angkut gak? gak ada dulu dah udah kita beli aja nih gak ada dulu dah buka ya pria wuhh oke what's up bos kita udah sampe di beli murah ya kali ini kita mau evakuasi katanya ada ikan ya ikannya di sana jadi kita nih gak tau ikan apa jadi kita lihat aja ya ayo bosku kita lihat jadi beli murah ini ini masih SMA ya atau kuliah? udah kuliah tapi hobi juga ikan predator nah ini ada beberapa ikan predator kita buka dulu sekali tadi aku mas jadi sebelum kita buka ini kan surprise kan supaya nanti kalau kita buka kan wah kita lihat dulu nih ada ikan beberapa ikan koleksinya beli murah nah disini ada utoman nih di sini bosku kalian lihat ini toman gak sekalian aja kita angkut gak? gak ada dulu dah udah kita beli aja nih gak ada dulu dah kesayangan toman ini sekitar 30 lebih ya 34 35 34 35 ini toman ini dia agak utam ya ini 6 matahari ya langsung disini iya jadi otor disini ada gurame ini gurame apa? padang? gurame padang terus disini ada apa nih? patin albino hei ada ligator nih disini gak sekaliannya ditakut? gak ada kasihan jadi ini dia ikannya disini kalian penasaran ikan apa? oke kita buka ya ini ya wuh sini ya wow ternyata Sri Sriyatta jadi ini ceritanya ini gimana nih? coba kita bawa kesana dulu ya kita bawa kesana ayo 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 kembali kita nanya nih oke bos dan disini ada ikan canas Sriyatta biasanya kita bilang Sriyatta karena biasanya ini gabus konsumsi ya tapi disini spesialnya dia ini warnanya pekat ya kalian bisa dekat sini kalian lihat ini pekat banget ini ukurannya ada 40an nih sekitar 43 lah prediksi ko sebenarnya ini besar banget kita bisa lihat kepalanya nih bogengnya nih kepalanya ya segini ini kalau kita kasih gemuk lagi bisa besar ya bisa panjang lagi ya nah ini ceritanya nih udah pelihara ini selamanya disini terus itu sih diakurimnya oh jadi dia tuh diakurim tadi yang gede tuh satu setengah ya selama ini ya bahkan karena ada toman takutnya kan dilahak takutnya itu oh jadi karena ada toman jadi dia ini dipindahkan iya emang pernah digabung jadi digigit sama toman belum sih tapi takutnya sih takutnya aja ya jadi aman aja lah jadi ini dapatnya dari mana? dari kecil? 35 30-an ke atas jadi dapatnya 35 35 up dikit lah ya pancing-pancing nah habis dapat pancing taruh dirumah taruh dirumah oke jadi dirumah ini sudah berapa lama pelihara ini? 4 bulanan 4 bulan jadi 4 bulan dari 35 sampai 4 bulan kita bisa lihat ini up kayaknya ini bukan 40 45 lebih kayaknya ya kalau diratain benar ini 50 ada loh ini 50 ada loh kalau gua nggak pernah seolah gua megang ya soalnya 50 ini kan sudah 50 40 kan segini ini sampai nih loh bos ini bos ini segini ini 50 loh setahu ku 40 segini nah ini dia ini sampai loh sudut nah ini sudut sama sudut sampai ekor berarti ini dia fix 50 kalau dirumah 70 jadi kita lepas aja di pulpo nanti dengan harapan mereka ini satu pasang jadi si lord itu nggak 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 kesetian gitu jadi ikan sana lord kalau ini queen hahaha lord dan queen mentah oke bosku sebelum kita pulang kita beri pertanyaan dulu ya ini challenge beberapa pertanyaan lah iya hahaha apakah ikan predator kalau dilepaskan di sungai di alam selokan di kali apakah bisa merusak alam kita setuju setuju oke sekarang kedua aja ini pertanyaan gampang banget apakah fenomena saat ini kondisi alam sungai saat ini rusak disebabkan karena ikan invasif betul alasannya aku jelasin hahaha sebenarnya kalau kita lihat kan fenomena saat ini orang bilang wah alam kita bisa rusak karena ikan invasif terus yang lain kita penghobi ikan predator padahal kalau kita lihat secara umum ya yang merusakkan orang-orang yang dekat kali itu kan sampah dibuang buah cucian cucian dibuang semua dibuang iya ikan berkurang terus alasannya karena wah beberapa ikan invasif salah satunya sapu-sapu yang makan telur-telur sebenarnya kagak juga ya sebenarnya manusia itu yang harus harus jangan buang sampah sembarangan dan juga buat si lingkungan hidup itu loh sampah-sampahnya diangkat di pinggiran kali-kali itu ditanamin tanaman hijau akhirnya ikannya sehat manusianya juga sehat sehat alam kita terjaga nah itu karena kalau mau salahin ikan invasif semua ikan lokal kita juga barbar banyak juga yang mengerikan contohnya ini lah iya contohnya ini ini masuk bebas mati dimakan kemana iya mas mau ikan apa yang barbar alligator pun masuk ketemu toman cute dia iya kan kita udah duel ini sekali alligator oke pertanyaan ketiga setujukah Arapaima dilarang di Indonesia tidak sih tuh dia wih cerdas nih ya anak-anak wih tata pokok tapi cerdas ini politikal lah ini orang politik alasannya bentuknya sih karena kan tergantung orangnya iya kalau dia misalnya pengen melihara dari kecil ya sudah melihara aja kalau dia ada bosen gak besar kan bisa diibahin ke orang yang pengen lagi gitu iya bukannya dilepas langsung ke sungai kan iya benar bagian juga kalau dilepas di sungai gak mungkin dia merusak ekosistem ada yang lihat kepalanya nongol woi ikan besar iya kan sudah diburu sama orang Indonesia orang kita mah barbar terus yang kedua ikan Arapaima ini kalau di luar ya itu dia dijadiin daging konsumsi bayangin aja gede kayak gitu sudah kayak daging hewan kan bisa sebanyak kambing sebanyak daging sapi itu seharusnya dikonsumsi dipelihara satu tahun dua tahun terus dipotong dijual per kilo itu kan lumayan buat cuan jadi nanti makanannya dari apa kalau orang punya ikan nila nih ternak kan kadang kan nila ada yang mati bawal ada yang mati nah itu dikasih pakan buat Arapaima nanti panen Arapaimanya dagingnya dijual kiloan jadi kita tuh gak kekurangan daging jadi semuanya gak berharap harus daging sapi daging kambing daging babi kan lewat daging Arapaima ini bisa gitu loh sama kayak di barat hanya kita punya otak guys sampai disana ya otak kita tuh belum sampai disana kalian lihat ikannya bosku nah kayaknya dia sudah siap untuk kita bawa pulang kalau gitu oke langsung kita bawa pulang aja ya oke beli thank you ya iya oke thank you sudah sharing-sharing saatnya kita balik nanti lihat ikannya di tempat kita saking barbarnya saking barbarnya berat ya pake airnya kebanyakan airnya kita kurangi lagi ya kita buang aja gak apa-apa basah kan gak apa-apa oke pasah tukuk nah deh dikit aja deh agar apa-apa coba poskulnya bawain lebih semuanya coba dua dulu bang 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 berarti kuliah online sekarang banyak tugas banyak tugas tugas ya semua tiga 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 semester delapan semua ya semuanya semuanya sangat apa ya dari 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 mana pak nah ini dia bos jadi saatnya kita packing kita pulang oke thank you ya bos ya bapak kita bangit ya oke kita balik bos cu kita udah sampai ya aduh nah kalian lihat nih bos kuitan kita wiii wiii kita belum bersihin ya nanti kita pengen kuras airnya setengah dulu dan air baru filterisasi semua dibersihin karena sudah lama nih bos cu belum diganti airnya airnya tuh kan walaupun masih gak suara kotor-kotor amat tapi kan udah gak sehat buat ikan ikannya jadi kita harus bersihin bos cu dan kita lihat sini kita lihat oke kita masukin ya jadi berbahagia lah bos cu karena ikan kita tambah satu walaupun dia cuma cana Sri Ata itu cuma cana Sri Ata tapi setidaknya si Lord itu punya pasangan kalian lihat tuh Lord tuh kalian langsung dekat sama Lord kan nah kalian lihat tuh Lord dekat sama dia Lord yang hitam itu dia ini kita gak tau klamingnya Bekina apa jantan ya kalau Bekina mungkin dia akan jadi Queen disini jadi ada Lord ada Queen apa yang pengen mereka suatu pasang kalau suatu pasang apakah Lord senang gak sih kayak gitu Sri Ata ada suatu pasang dia tidak ada teman tuh kan dia langsung dekat sama Lord kan nah dia langsung dekat sama Lord karena dia tau itu satu jenis biasanya ikan yang sama jenisnya mereka tuh suka dekatan bos tuh kan mepek dia kan sama si Lord kan karena dia satu jenis sama seperti TSN ini TSN ini mereka tuh berdua satu jenis suka dekat-dekatan bos ini belida juga nah belida juga sejenis mereka tuh suka dekat-dekatan nah kayak gitu bos kalau sejenis biasanya suka dekat-dekatan jadi bosku ikan kita tambah satu ini ikan ini adalah ikan kalian semua semua disini ada punya kalian tanpa kalian ini channel cuma channel sampah jadi kalian sangat luar biasa karena dukungan kalian ini channel maju sampai sekarang nah oke bosku jadi sampai disini aja sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat dukung channel bosku subscribe channel bosku dan follow instagram fransapen bosku oke sampai jumpa di video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax